selamat pagi, pada pagi hari ini kita akan menambal atap kemarin hujan, kemudian ada yang bocor alat yang digunakan untuk menambal atap ini yang pertama flat fiber flat fiber kemudian aqua proof aqua proof disini sebenarnya banyak warnanya cuma yang kita pakai disini adalah warna yang abu-abu ini sudah saya lakukan penambalan tadi disini ada beberapa titik ini adalah fiber yang sudah lama jadi sudah terlihat ceratnya dan sudah hitam umurnya mungkin sudah 3 tahun, sudah 5 sampai 7 tahun setelah saya cek semua masih ada celah disini yang tidak lebar kemungkinan air juga bisa masuk dari sini, overlap kan dia overlap dari spandek yang di atasnya ini yang pertama-tama yang kita lakukan untuk nampel ini adalah dibersihkan ini dihilangkan dulu air-air ini biar cobernya bisa menampel karena saya tidak membawa lap makanya dibersihkan pakai fiber saja kita hilangkan dulu yang basah-basah ini kemudian lakukan pelapisan pertama menggunakan aqua proof lapisan pertama ini berfungsi untuk sebagai lem lem fiber nanti biar menempel disini kita agak banyakin aja karena memang lapisan pertama kemudian kita susun serat fibernya selat fibernya disusun disela-sela gap antara spandek atap ini kita susun betulan ini selat fibernya sudah dipotong-potong ya aslinya sih masih lebar-lebar kita susun seperti ini kita kasih co-proof lagi untuk lapisan kedua selamat menikmati lapisan kedua ini sekaligus dia sebagai lem atau sealer dia sebagai sealer untuk mengisi celah-celah yang di sini celah-celah ini kita diisi sama aqua proof ketika dia sudah kering dia akan menjadi seperti karet seperti ini seperti ini kita tambahkan lagi tapi disini masih agak ini gate-nya terlalu lebar kita kasih lagi disini kita kita double-in lagi ya kelemahan atak yang sudah berumur dia pasti ada kebocoran seperti ini karena air hujan mengandung garam jadi pasti ada kebocoran korosi kalau sudah berumur biasanya untuk penambulan ini sudah selesai kita diamkan mungkin sekitar 3-4 jam 3-4 jam sudah kering dia oke terima kasih terima kasih menonton semoga tidak banjir tidak bocor lagi oke terima kasih ini juga terdapat lubang lubang ini terjadi karena biasanya kita selanginjak jadi yang kita injak harusnya dia disini di baut ini tapi orang injaknya di antara tengah-tengah baut ketika di injak dia melendut disini begitu dimelendut yaudah tidak langsung pecah dia ketika ada hujan korosi nah disitu dia korosi dulu kemudian di pecah terjadi lubang disitu akibatnya bukan injakan kebanyakan spandek seperti ini atap spandek seperti ini ketika kita sudah injak terus terus melendut seperti ini nah dia ketika mulai korosi dia adalah yang mulai korosi pertama dia pasti korosi kemudian dia akan berlubang nah disitu dia harus hati-hati kalau atap spandek seperti ini mana-mana yang harus kita kita harus tahu mana-mana yang harus yang boleh di injak kemudian darah-dara mana yang sering terjadi kebocoran seperti itu kita co-proof lagi kita sudah kasih fiber tadi satu lapis saja cukup tapi agak dibanyakin co-proof nya ya sampai jumpa Terima kasih.